Halo guys, selamat datang ke channel gue Yves di game ARK Omega hari ini kita akan melanjutkan lagi petualan kita di ARK Omega ini di episode kemarin kita berhasil membuat salah satu dino buffer kita, yaitu Salmon Tooth Saber dan juga gue berhasil teming beberapa unik ya unik dino, yaitu jerboah, jerboah cuma jerboah doang ya ya mungkin cuma itu saja dan hari ini kita akan mencari lagi dino unik karena seperti biasa masih banyak oke, pertama gue mau liatin bugles gue ini, udah teming ini nah ini tuh gue udah ada sedelnya ini, sedel biar dia bisa ngebuff, eh bukan ini debuff ini gue masih belum tau cara makanya gimana cara gunain sedel ini apakah kita tekan X aja kayak kayak gini nah kayak gitu apakah itu bisa ngasih debuff ke musuh entah gue belum bisa mencoba mungkin nanti kita coba itu dan juga hari ini gue akan melawan boss sedel unik sedel yaitu sedel ini ini gue udah ada udah pas ntar kita lawan gue tinggal pake dino ini yang fokus ke damage nih jadi ya kita akhirnya akan mempunyai sedel tanker dan sedel tanker ini akan sangat lumayan berguna soalnya bubble nya akan sangat besar mungkin itu saja oke sebelum itu gue udah cek beberapa unik yang muncul hari ini yang muncul hari ini tuh ada dua pertama ini dia slimmer itu pionia ternyata slimmer itu tapi gapapa kita temeng slimmer dan juga elsa elsa itu kairaku dia alpha ntar kita temeng oke sebelum itu gue mau cek paragon dulu paragon ah titan nonir madron lagi oke gue sekarang disini nyarnya yang langkah deh karena kayaknya yang normal normal sudah gak terlalu dibutuhkan mungkin ini titan kalau ada kan langkah tuh nah kalau untuk solar ini gue udah kumpulin apa paragon nya ada 10 ini dia 10 semua jadi langsungnya kita naikin kemarin kan damage nya 9 miliar ya oh iya gue lupa gue baru dapetin ini ini dia mendalion titanonirma shoulder dia bisa mendapatkan damage 71% dan nge-increase ability damage bagus banget ini ini berguna nih untuk kita naikin ini kemarin kan damage nya 9 miliar ya ah sekarang kalau gue pake medalion ini sekarang berapa dia mecah aduh ini stone stone gak terlalu kerasa aduh tuh dia mecah 13 juta eh 13 juta 13 miliar bayangin ah tuh 13 miliar sebelumnya kan 9 miliar wah bagus banget ini medalion bahkan perbedaan unique saddle dan unique saddle dan legendary saddle aja perbedanya gak terlalu signifikan tapi semenjak ada ini perbedanya jauh banget nih nih dari 9 miliar dari jadi 13 miliar oke sekarang gue mau naikin paragon nya ini akan menjadi sangat OP sekali 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 9 40 XL woi mantap berarti kita cuma butuhin 10 lagi ya 10 lagi untuk mencapai 25 eh 25 50 nah habis itu sisanya kita tinggal pakai paragon breaker digabungin solar yang biasa sama paragon breaker iya damage nya berapa nih 17 miliar itu 18 sih seharusnya mendekati 17 9 33 18 lah 18 miliar gila OP parah coy nice oke sebelum itu aku cek ada satu saddle yang katanya OP sekali aku pernah cek tapi lupa jirbo ya kalau gak salah ini dia jirbo ini kata legendary saddle yang paling OP can right bridge group varian varian multiplier force to 25 kali wow bagus banget ini wancir bagus banget alt dan male multiplier akan dikali 4 sedangkan ini dikali 16 kalau malam oh bagus banget ini yang uniknya yang unik udah bagus yang unik legendary nya ditambah 25 ini si broken ini si broken cuman yang can write ring bridge group varian itu maksudnya apa nih emang rage gak bisa di write gitu write itu dikendarain kan apa nih gue masih belum ngerti tapi yang ini ini varian varian tuh berarti semua varian ya bisa dapat tambahan multiplier ini multiplier yang ini 25 kali wah bagus sih ini kayaknya next next legendary yang akan gue cari nice nice bagus bagus ya kalau dapat oke langsung aja gue mau nyari mau temeng dino unik pertama slimmer dulu ini adalah pion pion oh iya sebelumnya tuh gue melihatin ini dulu lupa lupa saddle yang gue dapetin kemarin yaitu salmon saber salmon nih ada dua gue dapatnya ini gue lagi nyari apa paragons ya dapet dua ini gimana nih apakah ini bagus tapi saber tooth salmon kan di darat ya kalau kita mau ke eh di darat lagi di laut jadi kalau kita mau ke darat pakai dimensional apakah ini saja atau kita tetap pakai si salmon tooth saber ada juga gue dapetin ini pikmin ini katanya besar ride ya berkendara dengan pikmi ada pikmi sih pikmi dino top ipium ya jadi kamu coba misalkan kita naikin pikmi penasaran ini udah lama banget nih kalau dipikir-pikir ini adalah dino pertama kayaknya gak bisa yaudah gua gak tau nih gua gak tau nih di saddle pikmi kempaan ayo let's go itu lokasinya di tengah-tengah up oke ada di depan harusnya darahnya lumayan tebal apa ini oh charge charge itu apa vampir koknya mau teming rex lagi deh baru naikin dia ke good god pengen coba oke kita lihat ada pengganggu gak nih aman lah ya kok gak keliatan kayaknya ghost deh ini wey what kok gak kena sih cara teming ghost gimana ya gua gak tau surusan oke kita harus attack dia atau gimana oh kalau ghost itu malam deh kayaknya kayaknya gimana sih coba coba gunung balam oke oh ini dia keliatan nih hop hop nah betul dong the real hantu potion hop hop nice ini betulnya gelap banget lah ntar gamma gamma 3 nah begini enak nih kita pake gamma 3 saja oke next katemeng elza elza disana diatas ntar panahnya gua ganti dulu takut upah lokasinya di ace lokasi let's go mana tuh elza aduh di sinum acer kampret hampir aja oke oke mantap nih buang dulu deh potion hop 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 mantap nice oke balik sampai langsung kita lihat saja hop kayak raku elza sama ghost wih kayaknya gua berpertama kali deh teming hantu masih kair aku bisa langsung dipake oh dia naiknya gini oke ntar ini gambarnya kurang enak nah oh gini oke let's go oke pertama tagnya kayak gimana ini kayaknya gua baru pertama kali teming kair aku dia bentuknya SS gitu yang bumbu ku itu oke tagnya kayak gini klik kanan di kanan gak ada x oh x itu iceburst oke siren oke nice nice iceburst dan elza elza lagi siren ini gua penasaran nih iceburstnya tuh kayak gimana bisa ngebukuin kah flash nah nah gini gua melihat nih iceburstnya hop gak ada efek apa-apa gitu oh ada tuh damage per secondnya masuk gak keliatan ya oh ini keliatan nih kalau siren dia kena teror berarti iceburst gak ngebukup apa-apa tuh nah begitu mungkin next pionia dia oh dia oh tipe ghost tipe ghost kalau malam hari kayak gini oke kalau x nya kayak volatilnya deh kekuatan volatilnya oh poison jadi gua gak bisa lihat deh efeknya apaan oh kayak gini kayak racun gitu wah lumayan lama juga dan cooldownnya cuma 14 detik doang kalau mukul biasa nah seperti biasa mukul biasanya oke mungkin itu saja oh iya gua mau coba pas siang hari deh di pego sini kayak gimana dia nah ini dia oh masih tetap keliatan dia karena kita udah teming kali nih masih sama dia oh tapi lebih lemah iya dia mirip kayak vampir gitu lah oh siang hari sih Elsa keliatan keren nih oke itu dia unik-unik gua nih gua simpan dulu ntar gua mau taruh disana markas baru oke selanjutnya gua mau langsung nyari si ini saddle-nya dia bahan yang dibutuhkan adalah paragons ini gua udah siapin paragons ya sama yang titan ini titanoceratrium satu ada dua udah ada dua nah ini titanosaurus nya gua langsung kasih empat aja sedangkan paracer juga empat ya oke mantep nah simpan aja terus kita ke gen splitter saja ini ada titanosaurus ini harus satu-satunya kah atau bisa semuanya gitu coba ya langsung semuanya tapi pelan-pelan yang ini paragon merge oh langsung semua oke oke titanoceratrium ada empat nih berarti satunya gua bisa naikin lah oke ntar kalo kita lawan boss saddle kita gak bisa pake dino yang lain gua bisa pake ini jadi gua nanti bawa dua bawa dia sama satu lagi ini bawa titanoparacer yang fokus ke damage oke langsung aja langsung aja menuju bos bos battle oke itu dia kita ke omega altar langsung aja keluarin ya ampun bat tuh muncul lagi itu ada boss itu ada boss apa tuh ampun temukan para gunbreaker entah gua cek 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 lagi deh boss oke pertama di piece piece kita nih hop sebetulnya gua bawa satu lagi biar dua ini satunya fokus ke tank ini dia aduh salah nah ini tanknya gimana nih ntar kita ngedamage pake dia tapi gua mau dia juga ikut ngedamage gitu biar ngebantu check your target oke langsung saja 1,2,3,4,5 terus kita butuh basic essence let's let's go eh mana tuh mau toggle bubble dulu kita pake ini yoi oke ini dia ini berapa lama nih gua ngedamage wah gokil darahnya naik lagi bro nah ampun capek capek gua farming titan pas dilaun mustahil gua bisa berkurang darahnya ah gini amat dah udahlah gua mager sekarang farming farming lagi kita main santai aja balik rugi 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 5 coy oke lah mungkin sampai dulu disini videonya ya hari ini gua berhasil meneming dua unik dino yaitu Elsa dan juga limer satunya Piumia dan satunya Kairaku dan hari ini gua melakukan hal yang sia-sia lagi dan rugi besar yaitu melawan sedel yang mustahil untuk dikalahin dan gua gak akan farming lagi udah mager gua karena itu mustahil gua gak bisa lawan itu jadi iya mungkin gua akan kuatin di pace lagi dan lagi mungkin si solar akan gua lebih kuat lagi supaya kita bisa end dengan cepat oke jika kalian suka kalian bisa menekan tombol like dan juga subscribe-nya gua Yves sampai jumpa lagi di next video art berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati